Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys selamat datang di channel untuknya Iwan Sky Z Oke guys kali ini gue mau ya guys ya memindahkan ya file dari internal ke kartu SD di handphone Xiaomi ya guys ya Nah guys jadi guys sebelum ke videonya guys jangan lupa klik tombol subscribe like comment dan juga share dan support gua menuju 12.000 subscribers biar gue bisa giveaway buat kalian semua guys Oke guys kita langsung aja ke videonya check it out Nah guys sebelum itu ya kita harus ke menu setelan dulu guys jadi ini bukan hanya untuk handphone Xiaomi guys ya tapi juga untuk handphone yang lainnya guys ini juga tuh bisa untuk handphone lainnya guys ya oke kita disini pilih yang yang namanya tentang telepon agak ya atau tentang ponsel teklik ya di sini ada yang namanya versi MIUI ya yang ini ini kita klik aja sampai suatu hari ya yaitu sampai nanti ada bacaan Anda sudah menjadi di develop developer ya klik aja nah saya sudah selesai guys ya buat habis itu kita tuh di bagian setelan tambahan disini ada yang namanya opsi pengembang ya guys yang yang di bagian bawah ini opsi pengembang kita klik aja klik aja opsinya klik aja klik aja klik aja klik aja klik aja ya kalau sudah ambil kita kalau sampai ke bagian bawah oke nah dan disini guys itu ada ya yang namanya kita paksa menginginkan aplikasi aplikasi di penyimpanan eksternal jadi kita konten dulu ya kita paksa dulu saja dan batas kalau terselamatkan tidak adanya kalau sudah kita kembali ya kita masuk di bagian never give up never slow penyimpanan disini penyimpanan ini karena saya itu 1,5 GB ya kalau kita untuk penyimpanan penyimpanan itu ada 3,93 GB ya jadi kita oke targetnya jadi sebelum itu ini ada yang yang namanya fotelan penyimpanan ya ini aja ya eksternal ya Nah guys ya jadi kita ke file manager ya yang yang namanya ini guys ya nah ke bagian yang ini guys ini yang ini nah kalau sudah disini kita ke bagian DCM ya kita cari DCM ini kalian disini mau memindahkan foto apa dulu ya ke eh kartu SD nya ya misalkan ya saya mau memindahkan foto yang ini ya 1234 ya saya akan mencoba dulu ya kalau sudah di kartu SD kita pilih DCM kita pilih DCM di sini kita pilih ya di bebas kita mau pilih di bagian yang mana kalau saya di bagian foto ya guys ya kita klik kita saja nah dan di sini sudah selesai ya saya memindahkan fotonya jadi guys mungkin sampai sini saja video kali ini guys ya pokoknya jangan lupa kita mau subscribe like comment dan juga share dan support kemudian di 12 ribu subscriber berikut bisa giveaway buat kalian semua guys dan terima kasih banyak untuk menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next video guys bye bye selamat menikmati